Intro Lawan Burnemun, Chelsea khawatir diserang virus. Jelang Laga Chelsea vs Burnemun, Skoda Blues dilanda kekhawatiran. Dikutip seribur lampu dari Chelsea.com, Skoda Burnemun tengah diserang virus buruk menjelang laga tandang ke markas Chelsea. Laga Chelsea vs Burnemun akan berlangsung diselang Forbit pada Rabu, 28 Desember 2022. Burnemun tengah mengalami 10 hari terakhir yang sulit dikarenakan virus yang menyebar di sekitar Skoda. Kami mengalami 10 hari terakhir yang sulit, virus yang sangat buruk yang menyebar ke seluruh grup, jadi kita harus menelpon beberapa menit terakhir. Beberapa pemain muda telah melewatkan periode yang nyata dan panjang hingga 10 hari, beberapa dari mereka melewatkan pelatihan, jadi itu adalah hal yang buruk. Saya pikir kami kehilangan 8 hingga 10 poin pada 1 poin minggu lalu, dan itu telah sedikit demi sedikit memasuki minggu ini. Tapi kami memiliki cukup tersedia, dan saya berharap ketika kami sampai disana besok segalanya akan terlihat sedikit lebih baik, dan kami dapat menyebutkan tim yang nyata dan kuat. Kami mengalami 10 hari terakhir yang sulit, virus yang benar-benar jahat menyebar ke grup, jadi kami harus melakukan beberapa panggilan di menit-menit terakhir. Beberapa pemain telah melewatkan mantra yang sangat panjang, sampai 10 hari ke depan. Ujar O'Neill Kedengarannya tak enak ketika virus menyebar dan mengabat persiapan banyak pemain di squad. Dengan pertanian melawan Chelsea dalam waktu 6 hari, mereka berharap badai ini akan berlalu. Chelsea akan menyambut mereka di South Harbit untuk pertanian Liga Inggris pertama pas kejidah internasional paruh kedua musim. Sementara Jalan Liga Inggris pada kedua bergulia. Persiapan skucal sesedikit terhambat dikarenakan berbagi alasan diantaranya beberapa pemain yang cedera. Ada Mendy ditolak kontrak baru di Chelsea gara-gara gajinya tak setara Kepa Aliza Balaga. Chelsea harus dibuat pusing tujuh keliling setelah sedoran kontrak baru kepada Eder Mendy ditolak mentah-mentah. Alasannya gajinya tak sama dengan Kepa Aliza Balaga. Mendy sebelumnya datang pada tahun 2020 dari Renas. Dia dikontrak sampai 2025. Tepat di musim pertamanya, keeper tersebut segera menggeser Kepa dari posisi penjaga gawang utama. Setelah tampil memukau selama kurang lebih satu setengah musim, Mendy seperti bertukar nasib dengan Kepa. Keeper asa Senegal itu justru bermain dirik dalam beberapa bulan terakhir. Posisinya segera diambil alih oleh Kepa, seiring dengan kedatangan Patibari Graham Potter. Kendati demikian, Chelsea masih ingin mempertahankan Mendy lebih lama di South Forbid. Menurut laporan jurnalist Andy Belong, Chelsea telah mengajukan kontrak bergerasi panjang kepada Mendy. Durasi selama enam tahun. Penolakan Mendy dibiasari dikarenakan gaji yang ditawarkan calon tak sesuai dengan yang diharapkan. Laporan tak menyebutkan berapa besaran gaji yang dimaksud. Yang pasti, Mendy disebut ingin punya gaji yang sama dengan Kepa. Mendy memang bukan sekelas keeper lapis kedua, tetapi punya kuatnya jadi keeper utama. Di lansi daya data di Sportrec, perbedaan gaji Mendy dan Kepa memang cukup jauh, kira-kira sekitar 3 kali lipat. Gaji Kepa per minggunya berada di angka 150 ribu pol seling. Sedangkan Mendy, sejak didatangkan dari Renas, hanya menerima 52 ribu pol seling per pekan. Dengan kata lain, Mendy mengharapkan ada kenaikan gaji sekitar 3 kali lipat dari tawaran yang diajukan Chelsea. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Chelsea ogah untuk menaikkan tawaran itu untuk Mendy. Tak seperti biasanya, Chelsea memilih untuk keras kepala dalam negosiasi. Kenaikan gaji yang diminta Mendy dianggap terlalu tinggi. Alhasil, sejumlah tim kini sedang memantau situasi Mendy di Chelsea. Asimilat, Monaco dan Nice dikabarkan menjadi tim-tim yang berminat mendapatkan jasa Mendy. Hakim Zier dinasihati legenda Arsenal akan tampil di Chelsea sebagus bersama dengan Maroko. Legenda Arsenal Pettit mendorong agar pemain set Chelsea Hakim Zier untuk menunjukkan semangat dan pembuktian di tengah Mas Suli Jalan Barat. Pemain Maroko itu bergabung dengan Tobus dari Ajax pada 2020, tetapi mengalami musim yang mengecewakan dengan Chelsea. Ia telah membuat 92 penampilan di seluruh kompetisi, mencetak 14 gol, dan memberikan 10 asis untuk Chelsea. Ia hanya membuat 9 penampilan musim ini menjadi starter 2 kali. Pettit telah mengungkapkan interaksinya dengan Zier. Dia mengatakan kepada Zier agar kembali menunjukkan kelasnya sebagaimana ia bermain di Maroko. Anda harus kembali sebagai pemain yang kita lihat di Ajax. Anda adalah pemain kelas minyak. Anda membutuhkan kepercayaan diri Anda kembali. Bantulah dirimu sendiri dan bertarunglah. Jangan menerima komentar para kritikur. Ujar Petit Zier adalah pemain yang menonjol untuk Maroko selama ajang Tial Dunia di Hatta. Bersamanya, Atlas Lain telah mengejutkan kisip peringkat keempat. Pemain itu membuat 7 penampilan, mencetak 1 gol, dan menyimpankan 1 asis. Pengemar Tobus berharap dia mampu menampilkan performa itu di Stamfordby. Selain tampil gemilang, kebaikan Zier di luar lapangan juga menjadi selatan media internasional. Tidak saja saya akan menyembahkan semua pendapatan wake up saya untuk orang miskin yang membutuhkannya. Saya tak memilih bermain untuk Maroko dikarenakan uang. Saya membuat pilihan itu dari hati saya. Tulis Hakem Zier Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!